Intro Welcome back to my channel Usmanoid Nah, bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat walafiat Dalam keadaan berbahagia Berkumpul bersama keluarga Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Nah, di video kali ini Kita akan membahas turis objek Yaitu Yang paling ikonik di Pensacola adalah Pantainya Nah, disini saya sudah Kira-kira sudah 3 pantai Yang sudah saya datangin Yang pertama itu Pensacola Beach Yang paling tersohor disini ya Yang kedua itu Johnson Beach Johnson Beach ini adalah Kayak Tempat yang dilindungi Oleh pihak militer Amerika Dan juga yang terakhir itu Ada di dekat sini Di dalam base Di Naval Air Station Yaitu NIS Beach Ya, kita bisa Ya, bilang itu Naval Air Station Beach ya Nah, tapi di video kali ini Kita akan membahas Pensacola Beach dulu Karena apa? Karena ini yang bisa diakses oleh semua orang Kalau misalkan kalian datang ke Florida Terus mau ke Pensacola Nah, ini salah satu yang paling wajib dikunjungi Karena pantainya benar-benar indah Pasirnya putih Yang dimana itu Kalau komposisi pasirnya itu Sebenarnya kayaknya kebanyakannya itu mineral ya Terutama garam Karena apa? Karena putih banget Bersih ya Dan juga tidak ada sampah Itu yang paling the bestnya Sebenarnya pantai Indonesia juga bisa lebih Bagus Kalau kita semua bisa memelihara Tidak buang sampah Sembarangan sih intinya Kalau sampah-sampah alam Seperti daun itu kan wajar ya Tapi kalau Sampah-sampah plastik itu Atau bekas sisa makanan kita Kaleng dan segala macam Jangan lupa untuk dibuang di tempatnya Karena itu bisa merusak dinaun alam Nah bagaimana sih Pensacola Beach itu Seperti apa keindahannya Dan ada apa aja Kita lihat Terima kasih telah menonton! Nah kita akhirnya bisa melihat ikonnya Pensacola Beach Bisa dilihat ya Dan juga ada helikopter yang Membawa Spanduk Welcome to Pensacola Beach Nah ini tempat parkirnya Cukup luas Karena banyak hotel juga Jadi kita bisa parkir disana juga Cuman tarifnya beda-beda Nah Gimana? Biasa aja kan? Ya iyalah Ini kan masih di parkiran Nah halo Yup Yang sebelah itu namanya Malilai Dia Yang sering antar saya kemana-mana Selama di Pensacola Dan di depan itu Namanya Book Mereka semua teman sekelas Saya tahu Itu yang saya katakan Sheesh Apa yang teks Saya tahu Terima kasih US Air Force Akhirnya udah Sampai di Pensacola Beach Bertanggung Bersih rapi Gak kebayang We took so long Because we want to Chick-fil-A Nah karena ketemu mereka ini Baru-barunya Jadi ya Cuma senyum-senyum Anggok-anggok aja Nah sekarang kita Bikin tanda dulu ya I didn't have a job Nah selain mengucapkan Kata syukur Alhamdulillah Subhanallah Karena keagungan Dan keindahan Kantai Pensacola Beach ini Di dalam hati saya Saya mengucapkan istighfar Karena banyak sekali Pemandangan-pemandangan Yang tidak boleh Dipandang Selain itu Disini juga saya Nggak berani Yang namanya Buka baju Karena Ya mereka Mayoritas Semua badannya itu Jadi-jadi Dan saya selalu Mereka Oh I have a daily van So Nggak Halo everyone Nah Pantainya bersih banget Nggak ada sampah Semoga aja Sebenernya pantai Indonesia Juga Indah Bagus Pagi Bali Lombok Kan Pangan haran Cuman ya Mungkin Kita sebagai pengguna Objek wisata itu Harus lebih Bisa menjaga ya Supaya bisa bersih Nyaman kayak gini Sebenernya potensi Destinasi wisata Indonesia itu bagus Cuman bagaimana Tinggal kita merawatnya aja Dan balon Dan balon Mencabal Habis Pokoknya Subhanallah banget Bisa dikasih rejeki Sekolah kesini Bisa Biar sendiri Musahil bisa kesini Nah Akhirnya memutuskan untuk Lepas Paken juga kan Karena Diajak berenang terus Ya Saya sih mikirnya Masa sih ke pantai Keahliannya Cuman berjemur doang Atau main-main pasir kan Yaudah lah Ikut-ikutan berenang Akhirnya Dan karena Tidak bawa GoPro Akhirnya ya Tidak direkam Tapi Sangat Enak sekali ya Sangat enak Sangat menarik Juga Rembahannya itu Segar ya Ombaknya juga Tidak terlalu tinggi Jadi Bisa Apa ya Kita bisa relaksasi lah Bener-bener Karena Kita habis ujian Terus datang ke pantai Itu bener-bener Sangat Refresh Sangat refresh Sangat Comfortable banget Dan Kita Lamping Pertama Selain Nah di belakang Saya ini Ada Panggung Panggung Tempat duduknya Ini dipakai Kalau Lagi ada event Belakang itu Tempat Dimana Panggungnya Terus Biasanya Disini Pada Flypass Pas Namanya Eventnya itu Blue Angel Kayak Parade Militernya Disini Dan Harganya Katanya Kalau Kondominium Yang ada Disana Perharinya Bisa Sampai 300 Dollar Kalau Pas Ada Event Itu Karena Mereka Lepasnya Disini Di Pantai Ini Munyek banget ya Fasilitasnya Lifeguardnya Juga Dia Standby Dalam 24 Jam Terus Juga Ada Bridge Kata Orang-orang Disana Bisa Lihat Dolphin Atau Ikan Terbang Tunggu 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 Kino Anja Bagaimana keindahan Pet Sakura Beach-nya? Bagus bukan? Nah, Pet Sakura Beach ini Bagaimana keindahan Pet Sakura Beach-nya? Mantap kan? Nah, di Indonesia pun bisa sebenarnya Yang penting kita selalu harus bisa menjaga keindahannya dengan cara tidak membuang sampah semerangan Karena di Pet Sakura Beach ini bagaimana orang-orang spend waktu weekend mereka di pantai Karena pantainya itu bersih, yang pertama Yang kedua itu sangat aman Karena mungkin tiap 200 meter dari pantai itu Ya, sekitar 200 meter, terus 200 meter lagi Itu ada lifeguard-nya atau penjaga pantainya Jadi kalau misalkan mereka melihat suatu kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk berenang Mereka langsung kayak newid Apa? Newid lagi Newid lagi Newid 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 Untuk memberitahukan orang-orang Supaya agar menjauhi perairan Selain itu juga banyak binatang-binatang seperti Kemarin saya Tapi saya tidak record ya Karena itu private orang Jadi di sini itu harus memuntingkan privasi orang lain ya Ada yang menangkap lobster, gede banget, bener asli Terus juga ada yang mancing Pantai itu bukan cuma sekedar buat rekreasi doang Ada juga yang menyalurkan hobi, mancing Ada yang snorkeling di bagian lain dari pantai Terus ada yang jetski Kalau misalkan kita bisa dapat gitu ya Kalau tidak salah ada videonya Bisa jetski, bisa pakai boat Terus berjemur udah jelas Berenang udah jelas Banyak hal lah yang bisa dilakukan Mancing juga Terus binatangnya juga ada Lobster, ada bintang laut Terus ada burung pelikan Itu banyak banget Dan juga ada kepiting-kepiting yang gede-gede Nah, kalau di kita Kita selalu nangkep kan Nangkep, terus Mau dimakan atau dijual Terus juga kalau burung Burung sama kita selalu diganggu Kalau di sini Burung ya burung Kita ya kita Jadi kita hidup berdampingan Jadinya mereka pun tidak takut dengan manusia Jadi kita hidup berdampingan lah Kalau di sini gitu Jadi membuat kehinahan pantai itu Tidak hanya dinikmati oleh kita Tapi juga sama burung-burung Sama flora dan fauna yang lain Itu menjadi sebuah kombinasi yang sangat indah untuk dilihat Burung-burung terbang kan gitu Di atas kita Apalagi ini kayaknya mau musim migrasi burung Jadinya burung-burung sangat banyak sekali di pantai Nah, di kita Kita selalu kadang kita usir Ada burung datang dikit Kita usir Atau kita tangkap Nah, itu membuat Populasi burung di pantai-pantai kita itu berkurang Dan juga membuat Pantai Yaudah lah sekedar pantai doang gitu Gak ada yang dilihat lagi Setelah kita capek dengan bermain ombak Atau kita main-main pasir di pantai Yaudah kita gak bisa menikmati hal lain Tapi di sini kita bisa melihat Nah, kita Kalau kita berwisata lagi ke pantai Atau ke tempat-tempat yang lain Usahakan kita tidak Yang pertama kita tidak merusak Keindahan pantai itu dengan Merusak atau menangkap hewan Atau mencabut tanaman yang ada di Seputar objek wisata itu Dan juga kita harus menghargai adat dan tradisi Jadi kalau misalkan adatnya seperti itu Yaudah seperti itu Kita jalanin gak usah komen Gak usah banyak protes Karena mereka pun Tidak memaksa kita untuk datang kan Nah, itu Jadi kita harus menghargai mereka Sama-sama mengerikan Sama-sama menghargai itu enak Terus juga yang kedua itu sampah Kita bawa sampah apa Ya bawa balik Jadi jangan sampai Kita buang Yaudah lah Karena mungkin ada petugasnya Kita buang ya Jangan Di sini juga ada petugasnya Disediain banyak tempat sampah Dan mereka selalu buang sampah ke situ Kalau mau misalkan membawa nasi Bawa apa Mungkin nasi bisa dimakan Sama hewan-hewan yang lain Tapi kalau sampahnya Kayak plastik Hal-hal yang terurainya itu lama Ya kita bawa lah Bawa balik Kalau gak dibawa balik pun Kita bisa buang sampah di tempatnya Terus juga sebagian besar Orang Indonesia kan Udah pada punya mobil Nah Kenapa sih gak dibawa ke mobil aja Nanti tinggal dibuang di tempat sampah Itu jauh lebih wise Nah Video yang barusan itu Itu adalah liputan Dimana saya Pergi ke Pensacola Beach Untuk pertama kalinya Nah Yang setelah ini Itu Baru aja tadi Saya pergi ke Pensacola Beach Bersama Letnan Elsa Dari Indonesia Atasan saya Terus juga Bersama dua orang temannya Kapten Yusuf dari Marco Satu lagi Dari Malaysia Cuman lupa lagi namanya Karena agak susah disebut Jadi Gak ingat Nah Gimana keseruannya Karena Pas saya kesana Kita kesana itu Ada event Marathon Dan juga Apa itu Lomba sepeda Dan juga sedikit ada Apa namanya Panggung hiburan Bagaimana keseruannya Halo semuanya Selamat datang ke Pensacola Beach Sudah dua kali Dan Kompaknya sekarang Ini Dan juga ada event ya Disana Ada romba maraton Ada romba balap sepeda Disini Bersama Kapten Yusuf dari Marokko Apalagi yang dari Malaysia Sama Guelta 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 Ya untuk Kalau misalkan kita mau ke sana Kekembatan itu Kita harus bayar 6 dolar Jadi Orang-orang Katanya Eman Kalau tata orang Jawa itu Eman Tapi memang kayaknya Pemandangan dari sana Bagus Kata orang-orang Kita bisa lihat Eman Lumba-lumba Iyu Terus juga Ikan pari Mereka kadang-kadang Lompat Untuk nangkep Ikan Lihat Ini ombaknya Lebih Gede ya Daripada yang pertama kemarin Yang sama Mati Lain It's so Geli Gila Terima kasih telah menonton! 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 Wister, ada white fish, catfish, lele, ada crowfish, dan juga ada satu jenis ikan lagi, lupa namanya. Dan kita juga bisa memesan dalam bentuk sandwich. Terus, kalau kami bertiga, Pak Yusuf itu dia, Kapten Yusuf itu dia mesen yang sandwich, namanya itu apa ya, bocoy atau apalah itu ya. Terus, kalau kita pesan crowfish basket. Nah, di basket ini semuanya sama, digoreng, di defry, pakai seperti tepung bumbu sosa, jadi dia gurih, renyah. Juga ditambah french fries, ditambah juga salad. Saladnya ini dia pakai cucumber, bonteng, terus juga kol, sama dua shrimp. Kalau tadi sih ada dua udang digoreng, enak banget. Nah, bagaimana sih penampakannya? Yuk kita lihat. Yuk, everyone. Yuk, everyone. Sekarang mau makan di shrimp basket. begokat? Aku kung banga ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton